Kota Tangerang juga disebut sebagai kota benteng nih. Nah, ini ada yang tau gak nih? Kenapa kota Tangerang disebut sebagai kota benteng? Halo guys, nama gue Ismail. Selamat datang di channel ini. Yang udah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak. Yang belum subscribe, tolong silahkan subscribe sekarang. Biar supaya gue lebih semangat lagi untuk membuat konten yang baru-baru. Oke, di video kali ini, gue mau bercerita tentang asal mula kota Tangerang. Dimana kota Tangerang adalah kota kelahiran gue sendiri. Kota Tangerang adalah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia. Dan terletak tepat di sebelah barat Kecamatan Cengkareng dan Jakarta Barat. Menurut Wikipedia, suku aslinya adalah orang Sunda Banten. Tangerang sendiri merupakan kota terbesar di Provinsi Banten dan terbesar ketiga di kawasan Jabodetabek setelah Depok dan Bekasi. Kota Tangerang juga disebut sebagai kota benteng nih. Nah, ini ada yang tau gak nih? Kenapa kota Tangerang disebut sebagai kota benteng? Untuk mengungkap asal-usul Tangerang sebagai kota benteng, diperlukan beberapa catatan yang menyangkut perjuangan. Berdirinya kota Tangerang juga tidak lepas dari sejarah perjuangan Kesultanan Banten melawan colonialisme Belanda VOC. Nama Tangerang sendiri yang menunjuk kepada suatu daerah berada di Bantaran Sungai Cisadane, yang dulu itu dikenal sebagai nama Untung Jawa. Lahir dari beberapa kejadian pada masa lampau hingga akhirnya resmi disebut sebagai kota Tangerang. Sejarah Matat lahirnya Tangerang itu bermula dari sebutan kepada sebuah bangunan tugu berbahan dasar bambu yang dididikan oleh Pangeran Sugiri, putra dari Sultan Adeng Tirta Yasa, Sultanan Banten. Tugu tersebut terletak di bagian barat Sungai Cisadane, yang diyakini masyarakat sekitar berada di wilayah kampung Grendeng. Bangunan tugu tersebut disebut Tanger atau Tetanger, yang dalam bahasa Sunda berarti tanda atau penanda. Sesuai dengan julukannya, fungsi dari tugu tersebut memang sebagai penanda pembagian wilayah antara Kesultanan Banten dengan pihak VOC Belanda, di mana wilayah Kesultanan Banten itu berada di sebelah baratnya dan wilayah yang dikuasai VOC berada di sebelah timur Sungai Cisadane. Hingga pada tahun 1652, kala itu Kesultanan Banten mengangkat tiga orang olana yang diberi pangkat Arya. Nah, ketiga maulana tersebut ini merupakan kerabat jauh dari sang sultan. Kemahulana tersebut ini berasal dari kerajaan Sumedan Larang, diantaranya mereka adalah Yuda Negara, Wangsakara, dan Santika. Nah, ini dari ketiganya ini diminta oleh Kesultanan Banten untuk membantu perekonomian Kesultanan Banten dengan melakukan perlawanan terhadap VOC Belanda yang semakin merugikan Kesultanan Banten dengan sistem monopoli dagang yang diterapkan, Yung, berkata oleh Jandang. Pada perjuangannya, ketiga maulana tersebut membangun benteng pertahanan hingga mendirikan pusat pemerintahan kemaulanaan yang menjadi pusat perlawanan terhadap VOC di daerah Tiga Raksa. Namun sayang dalam pertempuran melawan VOC, ketiga maulana tersebut gugur satu demi satu. Yang pertama, di tahun 1717, Arya Santika wafat pada tahun 1717 di Kebun Besar Kecamatan Batu Ceper, Tanggerang. Dan disusul pada tahun 1718, Arya Yudanegara meninggal di Cikokol. Dan di tahun yang sama, Arya Wangsakara meninggal di daerah Celeduk dan dimakamkan di Lengkong, Kiai. Perjuangan ketiga maulana tersebut adalah membangun sebuah benteng pertahanan atau warga sekitar menyebutnya dengan bentengan. Nah, dari hal ini juga turut mendasari sebuah kota Tanggerang itu diketangkan sebagai kota benteng. Oke, sekarang kita balik lagi topik awal tentang asal mulai kota Tanggerang. Pada tahun 1654, Pangeran Sugiri, putra dari Sultan Agen Tirta Yasa, Sultanan Banten, beserta masyarakat sekitar membangun sebuah tubuh yang tinggi kira-kira 2,5 meter, yang terletak itu kira-kira 500 meter di tepi barat Bantaran Sungai Cisadane. Tepatnya di Gardu Gede, yang kini dikenal sebagai kampung grendeng. Nah, fungsi dari tubuh tersebut adalah sebagai pembatas atau penanda wilayah kekuasaan Kesultanan Banten di sebelah barat. Nah, sedangkan di sebelah timurnya, maksudnya di sebelah timur Sungai Cisadane adalah wilayah kekuasaan VOC Belanda. Atas dasar fungsinya tersebut, masyarakat menibut tubuh dan daerah itu dengan sebutan petengger, atau tenggeran, yang berarti penanda. Namun sayang sekali, pada tanggal 17 April 1684, pasca penandatanganan perjanjian antara VOC dengan Kesultanan Banten, yang diwakili oleh Sultan Haji atau Sultan Abun Nasri Abdul Kahar, putra dari Sultan Ageng Tirkayasa, pewaris Kesultanan Banten. Belanda sepenuhnya, maksudnya di perjanjian tersebut adalah Belanda sepenuhnya menguasai wilayah tenggeran. Waduh, kacau ini Belanda memang. Berapa abad Belanda menguasai Indonesia ya? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu, komen di bawah ya. Oke, dalam kekuasaannya VOC, tentara Belanda juga merekrut warga pribumi di daerah tenggeran tersebut. Di antaranya itu ada yang dari Madura, ada yang dari Makassar, dan mereka ditempatkan di sekitar wilayah Benteng atau tenggeran. Nah, setelah mereka resmi direkrut jadi tentara Belanda nih, yang tadi orang-orang Makassar dan orang-orang Madura, tentara VOC yang berasal dari Makassar tidak mengenal huruf mati. Dan mereka tuh terbiasa menyebut nama tenggeran itu menjadi tanggerang-tanggerang. Jadi mereka keselingan menyebut nama tenggeran itu menjadi tanggerang. Nah, dari kesalahan ejaan dan dialek inilah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan hingga saat ini, kota yang kita tinggalin atau kota yang gua tinggalin ini menjadi kota tanggerang. Dari kesalahan mereka mengejar dialek, karena mereka nggak bisa menyebutkan huruf matinya. Tapi bukan berarti nama kota tanggerang itu berasal dari pengucapan mereka. Nah, kita ambil hikmahnya aja dari sejarah nenek moyang kita dahulu dan beneran respect banget dah untuk perjuangan mereka melawan VOC Belanda untuk memerdekakan kita semua. Oke, sekian dulu video dari gua. Mohon maaf kalau ada cerita yang kurang jelas atau ada nama dari pahlawan-pahlawan yang nggak gua sebutin satu persatu di cerita ini. Kalau lu suka dengan channel ini, mohon di-subscribe dan tinggalkan jejak like-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!